Kita bukan lalat yang menikmati borokan itu Satu, artinya kita tetap punya khusnudon dan kearifan Karena ada prosentase dari alhumku Jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi Dimana pemilik modal dan penguasa politik Memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang Mengenai Ahmad itu ranahnya, perspektifnya seluas apa Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan Ada Yadri, La Yadri, Walayadri, Anahu La Yadri Ada Jahil, Murogab, Fatrughu dan lain sebagainya Sudah lengkap, tapi gini Tolong nanti Pak Wijayanto juga mencatat Ini jangan berhenti pada individu Jadi Ahmad itu kan subyeknya Orang Ahmad yang pertama disebut oleh Nabi Isa Ibn Maryam oleh Nabi Isa Oleh Yesus Kristus Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama Termasuk oleh Rasulullah sendiri Rasulullah juga Misalnya ada satu peristiwa Dimana ada sekelompok orang memuji-muji Tokoh yang ahli ibadah Atau kejala-kejala masyarakat yang Rajin ke Majelis Taklim Sulawatan 10.000 orang Memenuhi jalan dengan motornya Dan lain sebagainya Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang Di depan Rasulullah Rasulullah menanyakan Akal mereka digunakan apa tidak Kata Rasulullah Terus orang yang memuji-muji ini Balik tanya lu Rasulullah Ini saya sedang Kami sedang Mengagumi orang-orang yang ahli ibadah Yang luar biasa anunya Apa namanya Giroh ibadahnya Kok yang ditanyakan malah akalnya Rasulullah mengatakan Orang-orang yang nanti memiliki pintu Untuk berdekatan dengan Allah Adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan Ini feedback sedikit ya Setback sedikit Tentang akal kan sudah Diketahui bersama oleh jamaah KC ya Akal sama otak Tidak bersih sama Ayam juga punya otak Kambing juga punya otak Tapi mereka tidak bisa berpikir Akal adalah ketika otak Mendapatkan sentuhan Irodah Allah Sentuhan ilmu Allah Yang beristiwa Beristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet Dari Allah ke Ubun-ubun manusia Kepala manusia Maka terjadilah Otak yang bisa berpikir Dan itu yang disebut akal Nah di Indonesia Akal ini tidak berkembang Karena sejak awal Dia sudah di Yahudikan Mohon maaf ini Diaudikan itu maksudnya Sudah dibalik Maknanya Jadi kata akal itu kan yang terbaik Tandanya dia bukan kambing Karena dia akal Itulah manusia Jadi anda mau sholat Sehari Seribu kali Tapi kalau anda tidak menggunakan akal Maka indikator kemanusiaan anda tetap tidak ada Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia Kalau kambing Hanya Hewan yang berotak Tapi kalau manusia adalah Makhluk yang berakal Karena akal itu Komposisi antara hardware otak itu Dengan gelombang Itu seperti anu lah CPU tapi ada softwarenya gitu loh Sudah di install entah window 81 Atau mavericks Mac gitu 1091 Atau apa Terus diisi aplikasi-aplikasi Macem-macem Sehingga sukar kita membuka Findernya Karena saking canggihnya Setelah ditinggal oleh Steve Jobs Nah ini bagi yang barusan install Tau kan gitu ya Jadi jangan terlalu Merendahkan saya soal teknologi juga Kalau hardware doang kan dia belum komputer Tapi software doang juga hantu kan gitu Jadi hardware dan software itu Berkomposisi dan itu disebut akal Maka Kunci kesehatan di dalam Maya adalah Jangan pernah Menggunakan akal secara tidak tepat Atau secara tidak jujur Kalau 5 jangan pernah dibilang 6 Kalau iya jangan pernah dibilang tidak Karena dia akan Mempersulit Susunan urat saraf Di dalam otakmu Kalau Terjadi Disorganisasi Susunan saraf Di dalam otakmu Maka dia juga kehilangan Organisasi perintahnya Kehilangan Kepemerintahannya Governannya itu Menjadi kacau Sehingga Ketika dia memberi instruksi Kepada jantung Kepada ginjal Kepada paru-paru Kepada darah Dan lain sebagainya Kepada kencing Kepada beol Dia menjadi kacau juga Sehingga Sakitlah orang Dan penuhlah rumah sakit Karena asal-usulnya Adalah berpikir yang tidak Jujur Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen Gitu ya Oke Nah dalam bahasa Indonesia Kata akal itu Justru adalah Yang paling buruk Jadi orang yang Paling Merusak negara Adalah yang ngakalin Orang Ngakalin rakyat Dan lain sebagainya Nanti kita hubungkan Sama Ahmad Jadi seharusnya Mengakali adalah Kata yang terbaik Pak Wijahento Mengakali adalah Memperlakukan Segala sesuatu Dengan fungsi akal That is Mengakali Tapi dalam bahasa Indonesia Mengakali artinya Mencurangi Membodohi Memperdaya Menyiasati Dan lain sebagainya Padahal mengakalikan yang terbaik Misalnya Anda melihat Tanah Kamu akali tanah Sehingga menjadi batu bata Kan begitu Kamu melihat batu bata Kamu akali Sehingga menjadi tembok Kamu akali Apa namanya Petir Sehingga Kamu Jadikan listrik Dengan satu Proses teknologi Itu namanya Mengakali Jadi Hidup itu yang terpenting Mengakali Tapi dalam bahasa Indonesia Ini tidak bisa dijadikan Idiomatik Karena mengakali itu sudah Sangat negatif Sehingga Selama kita hidup Sebagai manusia Indonesia Kita belum pernah Bekerja sebagai manusia Karena pekerjaan utama Yaitu Mengakali Ya'kil Dalam bahasa Arabnya Ya'kil Afalah Takkilun Yaitu Afalah Tatafakkarun Itu fungsinya Jadi kata Afalah Takkilun Dari Al-Quran Diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayan Tadi Depak Berpikir Dalam bahasa Indonesia Dia Bukan di belokan Dia aplikasikan Ke Level Aplikatif Bukan level Substantif Tidak ada Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Apakah kamu Tidak Mengakali Tidak ada Karena kata Mengakali Sudah Direkrut Dan sudah Ditahan Sudah dipenjarakan Jam 7 sore Tadi Itu ceritanya Eh Tidak tahu saya Saya taunya Kata akal itu Sudah dipenjarakan Dan di Yang di luar Sudah bukan akal lagi Yang begitu Ini yang gak ada Rumah yang sama Anas Terima kasih Terima kasih Terima kasih